Menteri Agarria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan pihaknya telah berhasil menuntaskan 60 kasus mafia tanah pada 2022. Hal itu disampaikan Hadi Cahyanto, usai menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan Direktur Raja Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tahun 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 7 Desember 2022. Menurutnya, kasus mafia tanah tersebut bisa diselesaikan berkat kolaborasi antara empat pilar, yaitu BPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Vorkom Pindah. Bantan Panglima TNI tersebut juga mengungkapkan modus yang dilakukan oleh mafia tanah yaitu dengan memalsukan dokumen. Dia menegasikan tidak ada ampun untuk mafia tanah. Dia memperingatkan mafia tanah berhenti bermain-main menyelengsarakan masyarakat. Ini laporkan bahwa permasalahan-permasalahan kejahatan pertanahan ini bisa kita selesaikan dengan melakukan sinensi kolaborasi antara empat pilar, yaitu dari BPN, kemudian pemerintah daerah, aparat penaga hukum, dan badan peradilan. Yang hari ini semuanya hadir. Kemudian kasus yang kita selesaikan tahun 2022 ini sebanyak 60 kasus. Dari 800 sampai 900 kasus yang berada di BPN, di Kepolisian, dan sudah selesai sebanyak 315 kasus. Di tahun 2022 ini kita selesaikan 60 kasus, di mana 53 kasus sudah diselesaikan di Kepolisian, dan 26 kasus semuanya sudah P21. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada empat pilar, dan kami tahu apabila kami tidak bersatu empat pilar tersebut, maka peluang mafia tanah untuk bisa bermain. Tapi ingat bahwa mafia tanah sudah lah berhenti, tidak perlu bermain-main lagi, karena rakyat merasa sengsara apabila mafia tanah terus bermain. Kami akan bersatu untuk mengejar mafia tanah dan akan kita gebuk mafia tanah beramai-ramai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.